Selamat buat kalian yang sudah cuan dari ASICS token ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya One Explorasi Crypto Membahas seputaran coin cryptocurrency Baik itu berita maupun fundamental dan analisis Nah kali ini saya ingin membahas dari tokennya Mas Anang Hermansah Yaitu ASICS token Disini saya sudah berada di situsnya ASICS token Nah jadi kalau kalian yang ingin melihat ASICS token ini Kalian langsung pergi saja ke situs asicstoken.com Nah ini dia ya bisa kalian lihat di atas Nah ini adalah proyek yang mereka kerjakan Jadi proyek apa aja yang berada di ASICS token ini Ya berupa gaming play to earn Ya seperti apa gamenya kalian bisa lihat disini Mereka ada game congklak Ya game tradisionalnya Indonesia Nah disini kalian juga bisa lihat Roadmapnya ASICS token ini Disini quarter one 2022 Dan ini masih hangat sekali ya ASICS token ini Jadi mereka masih mulai beberapa hari yang lalu Yang jelas mereka mulai di bulan 2 2022 Disini bisa kalian lihat ya roadmapnya Untuk supply tokennya disini bisa kalian lihat sekitar 10 triliun ASICS Dan cukup banyak sekali nih ya Jadi buat kalian yang ingin membeli mereka juga sudah berada di pancake swap dan ini pancake swap ini Decentral exchange yang sudah global lah ya Jadi banyak sekali fooder-fooder yang mengatakan token ASICS ini adalah scam Nah jadi Bapak Peti juga mengembangkan berita terkait ASICS token ini ya Nah sekarang kita akan pergi ke coin market cap Nah jika kita lihat di coin market cap Kita lihat disini wow Dia sudah nge-pump ini ya Selama jika kita lihat di 7 hari sebelumnya ini Wow ini Terpantau sangat bullish ini ya Jadi ini baru saja diperdagangkan Kita lihat time frame 30 harinya Wow jika kalian sudah beli disini Jika kalian beli disini Pasti kalian sudah cuan ribuan persen ini ya Kalian bisa lihat disini 1500 persen Wow mantep ya Jadi Kalau kalian invest 100 ribu aja ya Kalian sudah Untung 1000 persen gitu ya Jadi sudah Dapat 1 juta rupiah lah gitu ya Selamatlah buat kalian yang sudah cuan ya Tapi ada beberapa Investor yang rugi disini Kita lihat ya Terkait berita dari Bapak Peti Nah ini seputaran ASICS token ini Bisa kalian lihat disini ya Play to earn game Congklak game Congklak game Beagle game Layangan Battlefield game Komodo chain game We are Papua game Nah disini sangat banyak sekali gamenya ya Nah terutama mereka masih mengembangkan pemainan dari congklak game ini Dan mereka juga pernaungan di NFT marketplace dan metaverse Nusantaraverse Wow ini keren banget ini ya Jadi kita lihat berita seputaran dari ASICS token ini ya Berita dari info Bapak Peti Bahwasannya Kementerian Perdagangan melalui Bapak Peti menyatakan bahwa token ASICS Tidak bisa diperdagangkan di Indonesia karena tidak termasuk ke dalam 229 kripto yang diizinkan oleh Bapak Peti Pas calarangan itu harga ASICS langsung terjun bebas Merespon harga yang jauh Banyak investor ASICS yang curhat di media sosial baik di grup telegram, twitter atau media sosial lain Mulai dari pertanyaan seputar kegunaan token hingga tidak mengerti kenapa uangnya menghilang Jadi disini banyak sekali yang tidak mengerti apa itu token ASICS itu ya Jadi buat kalian itu ya hati-hati kalau FOMO Jadi jangan takut ketinggalan Orang invest disini kalian ikut-ikutan Jangan seperti itu Kalian tidak mengerti Kalian asal masuk, asal beli Itu tidak disarankan sekali ya Tetap hati-hati ya Apalagi sekarang ini sudah terbang ribuan persen Kalian masuk Aduh itu sangat tidak direkomendasikan sekali ya Jadi kalau bisa itu kalian beli di bawah Jual di atas Dan selamat buat kalian yang sudah beli di bawah Dan jual di atas Jadi terkait pelarangan itu Disini Bapak Peti juga sudah mengklarifikasi ya Selamat malam meluruskan pemberitaan tentang token ASICS sebelumnya Bahwa sebenarnya kami hanya ingin mengingatkan bahwasannya Bila token ASICS akan diperdagangkan di dalam negeri Harus didaptarkan kepada Bapak Peti untuk dilakukan penilaian Jadi Bapak Peti disini tidak salah Karena Anang Hermansa atau token ASICS ini juga belum mendaptarkan di Bapak Peti ini Karena mereka hanya memperdagangkan di exchange global Seperti pancake swap gitu ya Nah disini kalian bisa lihat pertemuan Keluarga Anang Hermansa atau ASICS token dengan Bapak Peti ini ya Disini kalian bisa lihat Pada hari ini atas inisiatif dari tim token ASICS Yang dihadiri Bapak Anang Hermansa dan Ibu Asanti Telah bertemu dengan kami dan berkoordinasi untuk mendaptarkan token ASICSnya Nah jadi disini juga sudah kalian lihat lah ya Bahwasannya Mas Anang itu sangat bertanggung jawab sekali Tapi ya tergantung kalian itu ya Kalian mau beli di mana Atau kalian mau beli di kucuk Atau kalian mau beli di dasar Kalau kalian beli di kucuk ya siap-siap untuk nyangkut Dan kalau udah nyangkut aduh itu rasanya pusing sekali gitu ya Ya jadi Bapak Peti disini ya gak salah Mereka hanya ingin melindungi investor-investor masyarakat Indonesia gitu ya Apalagi dengan eksistensi ASICS token yang kini sudah diperdagangkan Di platform jual-beli aset crypto global pancake swap Bapak Peti tak salah Karena memang secara aturan ASICS Belum masuk dalam daftar aset digital yang bisa diperjual-belikan Seperti tertuang dalam peraturan Bapak Peti Pada tahun 2020 nomor 7 Lalu kenapa ini jadi heboh gitu ya kan Ada perbedaan persepsi yang terlebih dahulu Perlu kalian pahami gitu ya Keberadaan aset ASICS token yang ada saat ini Sebenarnya tidak diperdagangkan di platform jual-beli aset digital di Indonesia Seperti apa itu? Ya untuk saat ini mereka belum berada Seperti exchange Indonesia yaitu Indodax ataupun toko crypto Yaitu memang belum ada Dan belum memenuhi syarat untuk listing di platform Indonesia tersebut Jadi mereka juga sudah melakukan langkah-langkah Atau pertemuan dengan para exchange Indonesia seperti Indodax Dan katanya kabarnya Minggu depan atau di Jumat depan Mereka akan memenuhi persyaratan-persyaratan Apa saja untuk listing di exchange Indodax Jadi ya kita doakan saja yang terbaik untuk ASICS token ini Jadi buat kalian yang ingin melihat informasi terkait ASICS token ini Kalian langsung saja pergi ke situsnya Atau kalian pergi ke CoinMarketCap Kalian lihat disini Catnya kalau memang masih tinggi Kalian hati-hati Karena bisa sangkut disini ya Sangkut dalam artian itu ya Kalau turun kalian rugi gitu Nah seperti ini Ada banyak yang rugi gitu ya kan Kalau kita lihat disini ya Komentar-komentar para mereka yang rugi gitu ya Disini mereka mengatakan Halo tolong Pak Anang Saya beli 25 juta Sekarang tinggal 12 juta Tolong kembalikan uang saya Karena sebentar lagi puasa Aduh Gimana ya Jadi ya itu jangan asal beli Jadi kalian tunggu koreksi dulu Tunggu dia turun dulu Barulah kalian boleh masuk Kalau seperti ini Kalian masuk Mungkin dia masuk itu di pucuk ya Nah setelah itu terjadi penurunan Sehingga dia nyangkut Atau Uangnya itu menurun drastis gitu ya Sehingga Menyebabkan kerugian Yang penting itu ya Kalian hold Kalian hold Kalian tunggu lah naik gitu ya Nah disini kalau kita lihat Sebenarnya ini harganya ini Masih terpantau bulis gitu ya Kalian bisa lihat aja nih Catnya disini Tetap hati-hati lah gitu ya Apalagi ini peringkatnya masih 3016 Dan untuk bursa pasar Yang menyediakan disini Masih satu gitu ya Hanya ada di pancake swap Jadi kalau kalian mau bersabar gitu ya Kalian tunggu dia Listing di exchange Indonesia Seperti indodax Ataupun toko crypto Disini masih satu kita lihat ini ya Jadi ya Masih panjang lagi waktu perjalanan Tentang ASICS token ini Jadi kalian bersabar saja Tidak perlu terburu-buru Untuk membeli atau masuk Ambil posisi di ASICS token ini Ya kalian bisa pantau-pantau dulu lah Proyek kedepannya seperti apa Atau kalian bisa Ikuti twitternya disini Ataupun instagramnya gitu ya Nah ini adalah Twitternya dari ASICS token Kalian ikuti aja disini gitu ya Terserah kalian mau ikuti atau enggak Itu urusan kalian gitu ya Nah disini mereka juga Sudah masuk berita ya Nah ini tentu fundamentalnya Atau pendirinya juga Sangat kuat disini ya Ini kita lihat Pertemuan mereka Dengan pendiri indodax Wow ini keren sekali nih ya Nah ini berita-berita ASICS token Kalian bisa lihat disini ya Are you ready for this? Disini kalian lihat Dari detik.com Setelah ambruk token ASICS Anang mulai meroket lagi Wah memang benar sih Ya kan Karena mereka cepat Ambil tindakan terhadap Fooder-fooder yang Mengatakan bahwasannya ini scam Dan ini banyak sekali Yang mengatakan bahwasannya Ini scam gitu ya Jika sukses token ASICS ini Maka ini sangat Keren sekali nih ya Apalagi sampai Diperdagangkan di exchange Luar negeri gitu ya Dan orang luar negeri Membeli token ASICS ini Tentu Indonesia Sangat diuntungkan sekali gitu ya Dan bisa membuat token ASICS ini Melonjak lebih tinggi lagi gitu ya Nah jadi buat kalian yang ingin Melakukan pembelian ya Kalian bisa pergi ke Trust Wallet Ataupun Metamask Ya itu kembali ke kalian lah ya Mau pilih yang mana Setelah itu kalian cari ASICS token disini Kalian ketik aja ASICS Nah setelah itu dia akan muncul Lalu kalian klik Setelah itu kalian bisa Melakukan pembelian Dan untuk melakukan pembeliannya Kalian menggunakan BNB ataupun BUSD disini ya Bukan menggunakan rupiah Jadi kalian perlu swap Uang kalian Ya sangat ribet sekali sih Kalau menggunakan Decentral exchange ini ya Nah disini bisa juga kalian lihat Catnya disini Dan ini mulai bulis lagi ya Kenaikannya 1300% Wow keren sekali nih ya Oke mungkin sampai disini aja Pembahasan saya Tentang ASICS token ini Terima kasih buat kalian yang sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe video ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini